Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Nah, kali ini kita bakal unboxing RC crawler lagi nih guys. Nah, untuk yang ini namanya MN78 ya guys. Untuk jenis mobilnya itu Jeep Cherokee. Untuk skalanya 1 banding 12. Dan yang bakal kita unboxing sekali ini warnanya itu biru. Nah, di bagian sini ada port yang bisa kita upgrade nih guys. Di sini kita bisa upgrade XL-nya ke metal. Terus kita juga bisa upgrade shock. Lalu yang ini ada metal drive shaft ya. Kita bisa upgrade. Dan nanti sekalian saya simpan di deskripsi video ya untuk link pembeliannya. Yuk kita langsung unboxing aja. Oh iya, saya balik ini tuh dari Shopee ya. Sip. Nah, ini dia untuk mobilannya. Dan ini dia untuk bentuk remote-nya seperti ini. Untuk bentuk remote-nya mantap banget guys. Nah, di bagian sini ada bantuan buat jempol ya. Jadi ini nanti bisa kita mainkan dengan satu tangan. Dan kebetulan saya tuh one-handed. Jadi nanti mainnya seperti ini. Di sini ada tombol power. Di sini ada share port trim, steering trim. Di sini ada torture rate. Nanti jadi ada dua speed ya. Terlalu di sebelah sini ada tombol buat matiin lampu dan nyalain lampu. Kemudian di sini tombolnya fake. Dan di bagian depannya ini ada bentuknya seperti ini. Nah, ada chargernya juga. Untuk chargernya ini charger USB 7,4V dengan outputnya tuh 800mAh. Lalu di sini ada manualnya juga. Ada manualnya lagi. Terus di sini letasnya banyak banget. Nah, di sini ada manual lagi ya. Nah, ini dia untuk tampilannya seperti ini. Kalau olah dipasangin aksesorisnya. Dan sorry banget tadi videonya kepotong. Memori hapiannya penuh nih guys. Nah, untuk bagian depannya ini ada bemper-bempernya seperti ini. Ini nanti kita rakit ya. Nanti kita pasangin. Terus di sini ada spionya juga. Lalu di bagian sini ada weavernya juga nih. Ada pembersih kaca. Oh ya, di depannya juga ada. Ada pembersih kacanya ya. Sip, mantep banget ini. Warnanya cakep nih guys. Warna birunya. Nah, untuk baterainya. Ini pakai baterai 2S ya guys. Pakai baterai Li-ion. Nah, untuk baterainya ini. Untuk ukurannya tuh 18650. Dengan kapasitas 1200 S ya mbak. Mantep banget. Nah, untuk corokannya seperti ini. Ini yang tiga pin ya. Nah, sekarang kita langsung cobain aja ya. Kita langsung cobain. Kita nyalain di sini. Nah, untuk tombol powernya ada di bawah sini. Sip, kita nyalain dulu remote-nya. Sip, mantep banget. Ini ada 2 speed ya guys. Ini kayaknya speed 1. Oh, ini speed. Yang tadi speed 2. Yang ini speed 1. Mantap. Kita coba. Nah, ini. Ini speed 1. Ini speed 2. Nah, di bagian sini ada tombol lampunya. Nanti lampunya bisa dimatiin dari remote ya. Nah, seperti ini. Ada lampu sennya juga. Lampu sennya seperti ini. Mantep banget ini guys. Belakangnya juga ada ya. Nah, seperti ini. Kita langsung cobain aja. Nah, ini speed berapa ya. Nah, speed 1. Kita cobain crawling ke ban bekas. Saya cari dulu. Mana nih ban bekas ya. Oke, ini. Nah, kita cobain crawling. Di sini. Crawling ke ban bekas ya. Abis ini kita langsung cobain main di luar nih. Ini speed 1 ya. Ini keren banget ini kan. Untuk treponnya tuh lumayan dalam. Ih, keren juga nih. Sip, mantep. Nah, untuk bagian bawahnya tuh hampir semuanya plastik nih guys. Kecuali untuk gearnya tuh udah metal ya. Gear di sini dan di sebelah sini untuk udah metal. Sedangkan kalau di dalam transfer case yang di dalam ini masih plastik. Yuk, kita langsung cobain main di luar aja ya. Biar tambah seru guys. Oh iya, hampir lupa nih. Untuk pintunya ini bisa dibuka ya. Nah, untuk pintunya ini bisa dibuka. Kiri kanan bisa dibuka. Bentar. Nah, ini jadi biar tambah cakep. Nah, belakangnya juga bisa dibuka. Nah, untuk kompartemennya gede banget. Sip, kita langsung nyaliin aja ya. Kita cobain main di sini. Biar mumpung masih sepi. Nah, untuk tutupnya juga ini gak susah. Bentar ini sepiannya. Nah, sekarang tinggal nyalain mobilanya. Nah, sip, udah nyala. Lampunya udah kedip-kedip. Dan sekarang kita tinggal nyalain remote. Nah, ini dia. Ini kalau pertama nyala gaya gini. Ini langsung speed 2 ya. Nah, ini dia untuk seponnya udah nyala. Nah, ini dia untuk speed 2. Saya coba jalan. Nah, ini gaspol ya di speed 2. Ini gaspol speed 2. Ini speed 2-nya mentok seperti ini ya speednya. Saya coba balik lagi ke sini. Nanti giliran speed 1. Nah, ini speed 2. Ini kencangnya seperti ini. Ini keren banget guys. Ini scale banget bentuknya. Nah, sekarang saya mau coba speed 2. Eh, speed 1-nya. Nah, ini speed 1-nya. Ini speed crawling ya mode crawling-nya. Nah, ini saya mau coba gaspol. Ini speed crawling-nya seperti ini. Speed 2-nya. Speed 1-nya. Speed 1-nya. Speed 1-nya. Ini keren banget guys. Ini walaupun belum oh ya shock. Tapi ini mantep banget guys. Shock-nya. Ini karena hard body ya. Nah, ini lagi jalan di sini. Ini keren banget. Oke, sekarang kita jalan-jalan. Cobain jalan-jalan. Pakai speed 2 ya. Biar agak ngabut. Nah. Ini mantep banget guys. Ini dia untuk tampilannya seperti ini ya. Kalau lagi adventure. Anjir lah. Keren banget. Nah, ini. Ini shockbacker-nya mantep banget guys. Ini walaupun belum oil shock. Tapi ini keren banget. Nah, seperti ini. Ini keren banget asli. Ini warnanya biru jadi ngejreng ya. Kita coba belok ke sini. Kita kalau ketemu tanah. Nanti sekalian dicobain ya. Nah, sekarang saya mau coba di sini. Mau ngetes shockbacker-nya. Nah, sini terus. Pelan-pelan aja biar kayak mobil asli. Aduh. Anjir keren. Mantap banget ini guys. Gas pol dulu ke sana. Kita pergi lagi. Sekarang kita nyari lahan tanah ya. Kalau ketemu langsung kita cobain di main di tanah guys. Aduh, sorry. Ada adan. Kita stop dulu. Nanti kita lanjut habis adan ya. Sip. Ini. Lepuk lagi. Udah sepi lagi. Sekarang kita cobain main di. Pasir bebatuan kayak gini. Soalnya saya menemukan lahan tanahnya. Yuk, sekarang kita cobain. Ini pakai sepi dua ya. Ini pakai sepi dua. Kita coba crawling di. Batu kerika seperti ini. Anjir ini mantap banget guys. Ini mantap banget. Asli. Kita coba ke sini. Alah. Keren banget. Ini buat teman-teman yang pengen ini. Untuk link pembeliannya saya simpan di deskripsi video ya. Kita coba ke sini. Keren. 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 Sekarang kita coba naik ke sini. Ininya awasin dulu. Anjir. Anjir mantap. Saya penasaran kalau di gas pol di tempat kayak gini. Bisa nggak ya? Sebal gas pol di sepi dua. Wih mantap. Anjir lah bagus banget jadi. Anjir. Ini karena soknya tuh empuk guys. Jadi ini nggak langsung ngejemkel ya. Biasanya kan kalau yang soknya keras. Kalau diajak ngebuat di tempat kayak gini tuh. Mobilannya tuh suka ngejungkel. Nah. Mantap banget. Kita udahin dulu. Review kali ini. Sip. So mungkin itu dia guys. Untuk unboxing dan review dari MN78 Jeep Cerok ini. Oke menurut saya sih ini. Mantap banget guys. Cuman kalau buat teman-teman yang pengen serius di hobi clawing atau di hobi adventure. Mungkin teman-teman bakal perlu untuk upgrade bannya ini. Kalau untuk shockbacker sama drive shaftnya ini. Ini sih kayaknya nggak perlu di upgrade ya. Soalnya ini udah bagus banget guys. Ternyata si bahannya ini tuh tebal banget. Jadi ini mungkin paling belakangan di upgrade-nya. Jadi kalau teman-teman pengen agak serius di hobi crawler atau di hobi adventure. Mungkin bisa diganti untuk banyak doang. Mungkin seperti itu. Kalau bodinya sih itu tergantung selera aja. Oh iya. Buat teman-teman yang belum follow akun tiktok saya. Dan akun shopee saya. Nanti saya simpan di kolom deskripsi juga ya. Untuk linknya. Yuk. Mungkin itu aja dulu guys. Sampai ketemu di video berikutnya.